Ya dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penemuan narkoba jenis baru tersebut kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Direktur Direkturat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyu Bintono Selamat malam Pak Wahyu Selamat malam Pak Ya Pak Wahyu bisa Anda jelaskan seperti apa narkoba jenis baru yang disebut K atau Magic Drugs ini? Baik, terima kasih Jadi memang dari hasil pembedahan di TKP terhadap pembedahan warga negara Taiwan tersebut Itu saat ini memang ada dua warga negara asing tersebut sedang dilakukan penyidikan di Miltres Narkoba Polda Metro Jaya Ada pun beberapa barang bukti yang berhasil disita di lokasi Antara lain ada XC, kemudian ada EP5 dan ada K ya, ketamin Nah namun sampai saat ini memang kami masih menunggu terbitnya hasil pembedahan laboraturis Karena memang penjadiannya baru beberapa yang lalu dan sampai saat ini hasilnya masih kami menunggu Namun terhadap para tersangka tersebut kita kenakan Undang-Undang Narkotik Pasal 114, Subsider Pasal 112 Oke, Pak Wahyu lalu sejauh ini bagaimana keberadaan Magic Drugs dalam jaringan narkoba dan para pengguna di dalam negeri ini? Baik, jadi khusus kasus yang melibatkan warga negara asing yang saat ini sedang kita pangani ini Memang kami dan jajaran sedang melakukan pengembangan Dari hasil pemeriksaan memang diketahui para tersangka ini membelinya dia jaringan putus Jadi tidak diketahui siapa yang pada saat itu menjual kepada para tersangka ini Nah ini sedang kami dalami untuk kita mengungkap penjual yang memberikan narkoba ini kepada para tersangka ini Tapi di dalam negeri sendiri seperti apa, Pak, peredarannya? Nah tentu kita terus berupaya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Sudah ada beberapa pelaku yang dapat kita amankan Dan memang dengan modus saat ini bermacam-macam dalam hal peredaran narkotika ya Nah ini kami terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam langkah kita upaya preemptive juga rajia-raja Dalam langkah upaya preventive pencegahan peredaran narkoba juga kita melalui penyelidikan Memang yang namanya penyelidikan tindakan narkoba ini Pak sifatnya kan belum bisa disampaikan ke publik ya Karena ini menyangkut teknis kepolisian Adapun ketika sudah terungkap dan sudah bisa dikembangkan dan dirasa saatnya tepat baru kita publikasikan Oke jadi masih dalam tahap penyelidikan begitu ya Pak Wahyu Dari hasil pemeriksaan apakah ada pihak lain yang terlibat dan akan diburu oleh petugas? Nah tentunya ada pihak lain yang sedang kita melakukan penyelidikan ya Tentu yang memberikan barang-barang narkoba ke kedua tersangka ini Namun memang saat ini anggota kami sedang mendalami di lapangan dalam rangka kita mengungkap jaringan penyelidikan tersebut Ya baik terima kasih atas waktu Anda Pak Wahyu Wakil Direktur Direkturat Reserse Narkotia Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Wahyu Bintono Terima kasih telah menonton!